PEMINTAAN TERAHIR ISTRI EPISODE 13 Bertemu dengan kekasih istriku Diara hanya menganggupkan kepalanya, Diara lupa dirinya tidak menghapus panggilan masuk dari Reno Reno, siapa dia? Aku yakin Diara sudah berbohong padaku, awas kamu Diara Gadis sial, panggil Gideon yang enggan menyebut nama Diara Tunggu, tunggu, mas Gideon panggil aku apa? Gadis sial, cegah Diara yang kembali mengulangi ucapan sang suami Katakan padaku siapa mas Reno ini? Tanya Gideon yang melihat nama Reno di kontak ponsel Diara adalah mas Reno Diara terdiam sambil mengingat-ingat, Diara sadar dirinya lupa menghapus panggilan masuk dari Reno Aduh kenapa aku bisa ya lupa menghapus panggilan masuk dari mas Reno? Gumam Diara Diara katakan padaku, siapa itu Reno? Gideon kembali bertanya dengan lantang Diara masih diam enggan menjawab pertanyaan dari Gideon Diara sekali lagi aku tanya, Reno siapa? Tanya Gideon untuk kesekian kalinya, membuat Diara agak takut karena mata Gideon sudah berapi-api Apa mas Gideon sedang marah? Batin Diara, wajah Diara tidak berani menatap wajah Gideon, dirinya hanya menundukkan kepalanya Gideon mengangkat dagu Diara, lalu mendekatkan ke wajahnya membuat Diara semakin hanya bisa pasrah Berani sekali kamu bermain dengan laki-laki lain di belakangku? Apa ini alasanmu? Waktu itu kamu tidak tidur sampai pagi waktu aku di luar kota Apa kamu telponan dengan laki-laki ini? Gideon terus bertanya pada Diara, Diara masih tetap terdiam, membuat Gideon semakin kesal pada dirinya Waktu Gideon pergi ke luar kota memang Diara tidak bisa tidur sampai pagi Bukan karena Diara telponan dengan Reno atau laki-laki lain seperti yang Gideon tuduhkan Tapi Diara tidak bisa tidur karena Irene rewel dan terus menangis sampai pagi Dan malam itu Diara baru tidur jam 3 pagi Diara menepis tangan Gideon dengan keras Kali ini Diara sudah tidak bisa sabar lagi dengan sikap Gideon Mungkin jika Gideon cuek, judes, galak, dan selalu ketus Diara bisa menerimanya dengan sabar Tapi kali ini Gideon kembali menuduh Diara dengan tuduhan yang tidak-tidak Dengar ya mas, sudah aku jelaskan aku tidak menelpon laki-laki lain Dan waktu malam itu aku tidur sampai pagi karena Irene rewel Irene nangis terus semalaman dan kamu malah menuduhku yang tidak-tidak Dengan lantang Diara membantah semua tuduhan dari Gideon Aku tanya siapa Reno Gideon kembali mempertegas perkataannya Mas Reno dulu dia kekasihku Tapi setelah aku menikah denganmu dia adalah mantan kekasihku Jelas Diara dengan tegas Dan di belakangku, kamu masih telponan dengan dirinya Bahkan kamu sampai berbohong padaku Gideon terus geleng-geleng kepala karena tidak percaya Diara berbohong pada dirinya Diara sebenarnya tidak ingin berbohong Tapi Diara hanya menunggu waktu yang tepat untuk menjelaskan pada sang suami Dan ternyata suaminya malah melihat panggilan masuk dari Reno yang belum dihapus oleh Diara Mas aku tanya sebenarnya mau kamu apa? Kamu setiap hari jutek, ketus, acu tak acu padaku dan sekarang kamu marah padaku Dengan amarah yang juga menguasai hatinya Diara berani melawan Gideon Dengar ya mas, dulu sebelum aku menikah denganmu aku punya laki-laki yang aku cintai Aku punya laki-laki yang aku tunggu dan itu adalah mas Reno Dengan lantang Diara mengungkapkan semuanya Betapa marahnya hati Gideon Biarpun itu hanya masa lalu Diara tentu saja sebagai seorang suami Gideon tidak rela kalau wanita yang sudah menjadi istri memikirkan laki-laki lain di hatinya Setelah mengungkapkan semuanya Diara langsung menangis Rasanya hati Diara begitu lega walaupun Diara juga merasakan sakit di hatinya Tapi setidaknya Diara sudah jujur semuanya pada Gideon Dan tidak ada apa-apa lagi yang Diara sembunyikan dari Gideon Gideon ingin mendekap Diara namun Diara menolaknya Diara langsung berlalu pergi dari hadapan Gideon masuk ke dalam kamar Sambil berjalan menuju ke kamarnya Diara terus menangis Kali ini Diara benar-benar marah pada Gideon Bagaimana Diara tidak marah suaminya sendiri menuduh dirinya bermain dengan laki-laki lain di belakangnya Di kamar Diara langsung menjatuhkan tubuhnya dengan posisi tengkurep Diara terus menangis karena merasa sedih dengan apa yang suaminya tuduhkan Mas, biarpun aku menikah denganmu karena terpaksa Karena sebuah amanah tapi sungguh aku tidak pernah bermain dengan laki-laki lain di belakangmu Biarpun Mas Reno adalah laki-laki yang aku cintai Tapi ketika aku sudah menjadi istrimu aku sudah tidak berhubungan dengannya lagi Diara terus menangis dan mengeluarkan semua unek-unek yang ada dalam hatinya Memang setelah menikah dengan Gideon Diara langsung memblokir no ponsel Reno dan baru membuka blokirnya kemarin Tapi siapa yang menyangka kalau Reno akan menelponnya Gideon Gideon masih duduk di kursi meja makan dengan raut wajah yang frustasi dan kedua tangannya memegangi kepalanya Gideon benar-benar bingung sebenarnya ada apa dengan dirinya Kenapa dirinya begitu marah saat ada laki-laki lain menelpon istrinya Jelas-jelas Gideon tidak punya perasaan pada diara Tapi entah mengapa hari ini Gideon merasa sangat kesal Aku benar-benar dibuat gila oleh dirinya Aku ini kenapa? Aku tidak mencintainya Aku tidak punya perasaan apa-apa padanya Gideon terus mengeluarkan kata-katanya dari dalam mulutnya Tapi kenapa aku bisa sekesal ini? Rasanya aku sangat marah sekali dan ingin sekali menghajar laki-laki yang sudah menelpon istriku Pikiran Gideon sudah mulai kacau gara-gara telpon dari Reno Gideon mengambil ponsel diara yang berada di atas meja Karena ada suara pesan masuk Mas Reno Batin Gideon rasanya marah sekali Ingin rasanya membanting ponsel diara Tapi Gideon mengurungkan niatnya Gideon menggeser layar ponsel milik diara Lalu membaca isi pesan dari Reno di ponsel milik diara Diara, ayo kita bertemu aku tahu kamu masih sangat mencintaiku Aku lihat itu disorot matamu Diara aku mohon berikan kesempatan untukku Aku janji tidak akan pergi jauh lagi darimu Aku akan menikahimu Diara aku tunggu kamu di jalan ekseks tempat dulu kita sering ketemu Aku akan melamarmu Kamu tahu diara sekarang aku sudah sukses dan aku akan menjadikanmu ratu dalam hidupku Seperti janjiku dulu Membaca semua pesan dari Reno Hati Gideon rasanya begitu geram sekali Rasanya ingin sekali bertemu dengan Reno dan langsung menghajarnya Berani sekali kamu menganggu istriku Aku tidak peduli bagaimana masa lalu kalian Tapi aku juga tidak rela kamu menganggu wanita yang sudah menjadi istriku Batin Gideon mulai berperang dengan hatinya Baiklah aku tunggu kamu disana Gideon membalas pesan dari Reno Kita bertemu secara jantan Kamu sudah berani menganggu istriku Gumam Gideon Reno Tering Satu pesan masuk Baiklah aku tunggu kamu disana Membaca balasan dari diara Hati Reno langsung berbunga-bunga dan tidak sabar ingin segera menemui diara Diara Mari kita mulai dari awal lagi Ucap Reno yang langsung mencium ponsel miliknya dengan begitu senang Gideon masuk ke dalam kamarnya Dan langsung berganti pakaian Melihat Gideon berganti pakaian diara hanya diam dan enggan menyapa Gideon karena masih kesal Mau kemana mas Gideon Batin diara yang melihat Gideon berpakaian rapi Gideon melihat diara yang berada di atas tempat tidur Langsung mendengus kesal Dasar cengeng gitu saja nangis Gumam Gideon yang masih kesal pada diara Nangis terus gara-gara mantan Ucap Gideon yang langsung keluar dari kamarnya dengan buru-buru Gideon juga menutup pintu kamarnya dengan keras Membuat diara kaget dan mengelus dadanya Sebenarnya dia itu kenapa Tiba-tiba marah bukannya dia tidak punya perasaan padaku Diara bertanya-tanya pada hatinya Dia bilang aku nangis gara-gara mantan Aku nangis gara-gara kamu mas Kamu sudah menuduhku yang tidak-tidak Kata diara dengan kesal Diara bangun dari tempat tidurnya Dan langsung berjalan menuju ke depan meja rias Diara terdiam memikirkan Sebenarnya sang suami itu pergi kemana Mas Gideon mau kemana Jangan-jangan dia mau bersenang-senang Dengan wanita lain di luar sana Pikiran diara mulai memikirkan yang tidak-tidak Diara membuka pintu kamarnya Dan keluar dari kamarnya Diara berjalan menuju ke meja makan Dan melihat ponselnya ada di atas meja Diara menggeser layar ponselnya Dan melihat ada beberapa pesan masuk dari Reno Mas Reno Mengirim pesan Kata diara sambil membaca pesan-pesan Yang dikirim oleh Reno Tempat biasa Dan ini yang membalas Pasti mas Gideon yang membalasnya Diara terus menggerutu tidak percaya Aku harus segera menyusul ke sana Ucap diara yang langsung bergegas pergi dari rumah Dan menyusul Gideon ke tempat diara Dan Reno biasa bertemu dulu Pikiran diara sudah sangat kacau sekali Diara takut keduanya berantem hebat Diara langsung menyetop taksi Dan diara menuju ke tempat dirinya Biasa bertemu dengan Reno dahulu Waktu mereka masih bersama Sesampainya di tempat ex-ex tempat dirinya Biasa bertemu dengan Reno dulu Diara mencari-cari sosok Reno dan Gideon Melihat Gideon yang datang Membuat Reno begitu terkejut Reno menatap Gideon dengan tatapan garang Bukankah kemarin diara yang membalas catku Batin Reno Gideon tahu wajah Reno Karena melihat foto Reno di ponsel diara Apa kamu yang bernama Reno? Tanya Gideon tiba-tiba Bukankah dia laki-laki yang ada di pesta Yang mengobrol dengan Aryo Oh aku paham jadi dia di pesta Berkata seperti itu Untuk menyindir diara Pikiran Gideon yang mengingat Kejadian waktu di pesta malam itu Apa kamu laki-laki yang merebut diara dariku? Jadi laki-laki seperti ini Yang membuat diara meninggalkanku Wajar saja dia adalah Tuan Gideon Wijaya Pemilik perusahaan Wijaya Group Jelas Reno dengan lantang Reno tahu tentang Gideon Karena sebelum pulang dari pesta malam itu Reno bertanya-tanya pada Aryo Tentang Gideon atau laki-laki Yang datang di pesta dengan diara Dan Aryo menjelaskan siapa itu Gideon Wijaya Dan bagi pengusaha baru seperti Reno Pasti tidak tahu tentang Gideon dan Wijaya Group Jadi kamu berpikir diara menikah denganku Hanya karena harta Pikiranmu terlalu sempit Dan kamu harus tahu diara bukan gadis Yang gila akan harta Dengan lantang Gideon Membantah semua yang tuduhkan Reno pada diara Lepaskan diara Pintar Reno yang ditatap tajam oleh Gideon Aku tidak akan melepaskannya Aku ingin dia tetap di sampingku Dan menjadi istriku Tolak Gideon dengan lantang Reno merasa begitu geram Dan langsung menonjok Gideon dengan kuat Gideon tetap berdiri tegak Dan langsung menarik kerah ke meja Reno Berani sekali kamu menyentuhku Jangan harap kamu akan selamat Gideon langsung membalas Reno Berulang kali Gideon menghajar Reno Reno berusaha melawan Namun Gideon begitu kuat Reno terus melawan Dan terjadilah perkelahian hebat Antara keduanya Sudut biber Reno berdaharah Wajah tampan Gideon juga lembam Di antara mereka tidak ada yang mau mengalah Masih terus menghajar Sampai keduanya sama-sama lemas Tapi mereka tetap melanjutkan perkelahian mereka Melihat kejadian tersebut Diara langsung berlari dan berteriak sekencang mungkin Mas Reno Mas Gideon Hentikan Teriak Diara dengan begitu lantang Gideon dan Reno sama-sama tidak mau mendengar Mereka terus melanjutkan perkelahian mereka Aku bilang hentikan Atau aku akan pergi dari hidup kalian berdua Diara kembali menyuruh mereka berhenti berkelahi Dan diiringi dengan ancaman Mendengar perkataan diara Gideon yang tadinya ingin menonjok Reno langsung menurunkan tangannya Dan melepaskan kerah kemeja Reno dari cengkraman tangannya Aku melepaskanmu Karena diara yang memintaku Gideon mempertegas ucapannya Reno terus memegangi sudut bibirnya yang berdarah karena ulah Gideon Dasar sialan Batin Reno tidak terima Melihat Reno babak belur diara berniat menolongnya Namun dengan cepat Gideon menarik tangan diara Membuat diara menghentikan langkah kakinya Aku juga terluka Apa kamu hanya peduli dengannya saja? Ucap Gideon dan menunjukkan lukanya pada diara Sebenarnya luka diantara Reno dan Gideon itu lebih parah Reno Tapi biar bagaimanapun Gideon adalah suaminya Jadi diara tidak mau membuat masalah lagi Ayo kita pulang Obati lukaku Pinta Gideon dengan nada kesal Mas, izinkan aku bicara dengan mas Reno Sebentar saja Diara memohon pada Gideon Baiklah hanya sebentar Dan bilang padanya jangan berani menemuimu lagi Atau aku akan membunuhnya Pinta Gideon yang penuh dengan ancaman Gideon duduk di sebuah bangku yang ada di tempat itu Diara berjalan menghampiri Reno dan membantu Reno bangun Kini diara dan Reno sudah duduk di sebuah bangku juga Namun agak jauh dari tempat Gideon duduk Diar Panggil Reno pada diara Reno biasa memanggil diara dengan sebutan diar Jika mereka sedang berdua saja Mas, aku sudah menikah dan aku mohon padamu Kamu jangan mengharapkan aku lagi Dengan mata yang berkaca-kaca diara Berusaha kuat di hadapan Reno Reno berniat menegang pipi mulus diara Sebenarnya Reno sungguh merindukan diara Tapi dengan cepat diara menahan tangan Reno Mas aku bukan diaramu yang dulu lagi Aku adalah seorang gadis yang sudah menikah Dan mas Reno tidak boleh menyentuhku lagi Dengan suaranya yang lembut diara berusaha memberikan pengertian pada Reno Diar Aku sangat mencintaimu Aku pulang ke kota asalku untuk menjemputmu agar ikut bersamaku Reno mengatakan apa tujuan dirinya pulang ke kota asalnya Diara ingin sekali menangis Namun diara juga tidak mau menangis di hadapan Reno Mas lupakan semuanya Takdir sudah-sudah merubah semuanya impian kita Janji kita itu hanya masa lalu mas Sekarang kenyataannya sudah berbeda Jawab diara yang tidak memberitahukan apa alasannya diara melakukan ini semua Diara putri kekasihku Ucap Reno dengan air mata yang sudah membasahi pipinya Melihat Reno menangis rasanya ingin sekali diara memeluknya Tapi diara sadar dirinya sekarang sudah berstatus menjadi istri dari laki-laki lain Laki-laki yang saat ini menatap dengan tajam dari bangku yang tidak terlalu jauh dari tempat Reno dan diara duduk Diaya Teriak Gideon yang membuat diara buru-buru meninggalkan Reno begitu saja Maafkan aku mas Reno Batin diara Diara langsung berlari menuju Gideon Tatapan Gideon sudah sangat garang seperti macam yang ingin menerkam mangsanya Tanpa ada obrolan Gideon langsung mengajak diara pulang ke rumahnya Entah apa yang akan terjadi pada diara Bersambung Terima kasih telah menonton!